Intro Dalam peresmian Makok Polsek Patumbak, turut dihadiri penjabat utama Polda Sumut, juga turut hadir Bupati Deli Serdang Asari Tambunan. Dalam kesempatan ini, Kapolda Sumut menyampaikan masalah virus corona yang saat ini melanda dunia untuk meminta agar masyarakat terus mematuhi anjuran protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Kegiatan dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti oleh Kapolda Sumut dan pemotongan pita oleh Kapol Rastabes Medan yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke dalam Makok Polsek Patumbak bersama dengan Forkom Pimda yang terlibat. Selesai peninjauan, Kapolda Sumut memberikan tali asih dan cendera mata untuk anak yatim piatu dan makan siang bersama dengan segenap elemen. Kegiatan ini juga direspon baik oleh pemuda NKRI Sumatera Utara. Pembangunan Polsek ini tidak terlepas dari bantuan pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini Bapak Bupati, dan seluruh unsur lapisan masyarakat yang berperan serta aktif pembangun Polsek ini. Polsek ini melayani dua kecamatan, Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dan Amplas, Kota Madiya Medan. Saudara-saudara, kehadiran Polsek ini juga bisa membawa harapan seperti ekspektasi masyarakat untuk kami tifat. Bagaimana tanggapan apa-apa pemuda NKRI? Masalah Mampolsek yang baru ini? Iya. Masalah Mampolsek yang baru ini mudah-mudahan, ya, saya sangat bersyukur adanya kantor baru yang lebih baik. Kami mempresentasi mudah-mudahan polisi semakin melayani masyarakat untuk kebaikan dalam pembentukan karakter kebangsaan, dimana polisi salah satu juru sebagai ujung tombak untuk memperhatikan narkoba. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan.